I got nothing to hide Klub Asnawi Mangkualam Ansan Greeners berhasil memotik kemenangan ketiga di K-League 2, Korea Selatan setelah berhasil mengalahkan tuan rumah Seoul Alien 32 di Stadion Magdong Rabu kemarin. Kemenangan atas Seoul Alien merupakan yang ketiga kalinya bagi Ansan pada musim ini. Hasil itu juga memperpanjang catatan positif setelah sebelumnya menjinakan Buceon 1995. Ansan sempat tersiok-siok pada awal musim dan kini masih menduduki posisi dua terbawah kelas men sementara. Dalam laga ini, pemain lawan nampak dibuat kelelahan saat menghadapi para pemain Ansan Greeners. Tentu tak bisa dibayangkan andaikan dirinya menghadapi Asnawi yang dikenal mempunyai akselerasi tinggi. Bisa saja, pemain tersebut akan semakin kerepotan. Pada perandingan ini, pelatih Chominkuk tidak menurunkan Asnawi Mangkualambahar. Beksayap Timnas Indonesia ini diminta memulihkan kondisi fisiknya, karena baru saja menjalani rangkaian pertandingan padat bersama Timnas. Asnawi menjadi pilar Timnas U23 di SEA Games 2021 pada bulan lalu dan merebut medali perunggu. Setelah pas itu, Asnawi membela Timnas Senior di babak ketiga kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Minggu mengatakan kebugaran Asnawi belum sesuai harapan karena sang pemain masih kelelahan. Meski sudah tiba di Ansan tak lama setelah memperkuat Timnas Senior. Jika kondisinya sudah bagus, Asnawi akan diturunkan ketika menghadapi Cheongnam Ansan pada akhir pekan ini. Nah, Alhamdulillah semoga kalian suka dengan video tadi. Jangan lupa untuk terus tungguin dan saksikan video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.